Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Rohmat di channel Mintekno Kali ini kita kedatangan gadget yang murah meriah dari JT Dimana harganya mulai dari 40 ribuan sampai 200 ribuan Di video ini saya mau unboxing satu persatu produk dari JT ini Dan secara singkat akan saya bahas kapabilitasnya Gak usah lama-lama langsung aja kita mulai Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel youtube Mintekno Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya channel ini semakin berkembang Dan bisa memberikan informasi tentang gadget murah dan menarik lainnya Pertama kita unboxing barang termurahnya dulu ya Yaitu kabel data JT CX8 Fast Charger sebesar 20W Bermodel USB Type-C to USB Type-C Dijual di harga 46 ribuan Packaging penjualnya seperti ini ya teman-teman Dibungkus dalam pokok kecil terlihat simpel Di dalamnya terdapat kabelnya itu sendiri Yang mempunyai bahan branded sepanjang 1 meter Dengan daya dukung sebesar 20W Secara build quality kabel data JT CX8 cukup bagus Karena udah menggunakan bahan branded Dengan tambahan lapisan karet di setiap ujung portnya Tentunya membuat pengalaman jaga panjang akan lebih awet Dan kabel ini juga gak mudah kusut Lanjut unboxing gadget kedua yaitu sebuah charger serinya JT E5 Yang memiliki 3 output sebesar 65W Di box luarnya juga terdapat info bahwasannya charger JT E5 ini bisa buat mengecas beberapa gadget kalian Bukan hanya smartphone aja tapi mendukung buat ngecas tablet, micbook, ipad, ataupun laptop Oh iya untuk harganya sendiri JT E5 dijual sekitar 297 ribuan Buat isi dalam boxnya kita bakal mendapatkan chargernya yang berwarna hitam Lalu ada buku panduan dan kartu garansi selama 2 tahun Dan juga JT kasih jaminan kalau rusak ganti yang baru Ini cukup jadi poin lebih ya teman-teman Jarang-jarang brand aksoris bisa kasih garansi selama ini Plus jaminan rusak ganti baru Sebelum ke pengujian saya mau bahas desain dan build quality JT E5 Menurut saya desainnya simple memanjang seperti charger gun pada umumnya Dengan bobot yang cukup ringan sekitar 135 gram Otomatis charger JT E5 ini gak bakal makan tempat di colokan stop konta kalian Semisal dipakai saat bersamaan dengan charger yang lain Secara build quality pun charger JT E5 ini terasa solid dan gak kopong Brial spesifikasi charger JT E5 memiliki 3 buah output Yaitu ada lubang USB yang bisa mengeluarkan daya sampai 60 Watt Lalu ada lubang USB Type-C ke 1 dan 2 Yang masing-masing memiliki output sebesar 65 Watt Untuk rinciannya kira-kira seperti ini Selain memiliki output yang gede Si DOE juga memiliki beberapa fitur andalan Seperti power delivery, quick charge 3.0 dan juga smart key technology Yang membuat waktu ngecas lebih cepat dan membuat aman dan nyaman saat melakukan pengecasan Pas saya tes buat ngecas smartphone saya yang mempunyai daya sebesar 33 Watt JT E5 bisa mengisi dari 10-1% penuh dalam waktu 1 jam lebih sedikit Ini hampir sama dengan charger bawaannya Lantas kalau buat ngecas laptop berhubung kabelnya kita juga gak punya ya Karena kabelnya ini harus mendukung 65 Watt Jadi kita gak bisa ngetes Semoga aja JT bisa bikin kabel yang support 65 Watt ke depannya Saya bilang charger JT E5 udah sangat bagus kualitasnya Punya fitur komplit serta bisa buat ngecas gadget apapun hanya dengan JT E5 ini aja Mungkin calatan minor dari saya Semoga JT bisa kasih pilihan warna lainnya ya dengan bahan doff Sejujurnya bahan plastik glossy di JT E5 ini sangat mudah terkena barit-barit halus Seperti punya kita ini aja beberapa hari pakai Kondisinya udah banyak goresan halus Berikutnya gadget ketiga Ini ada TWS JT T2 Dijual di harga Rp 185 ribuan Dilihat tampilan boxnya JT T2 agak lebih gede ya Terdapat gambar TWS-nya di bagian box depan Dalam paket penjualnya kita bakal mendapatkan TWS JT T2-nya Terus ada eartips tambahan Lalu ada kabel USB Type-C buat ngecas Dan terakhir ada buku panduan plus kartu garansi selama 2 tahun Secara tampilan TWS JT T2 bentuknya kecil dan terasa ringan Memiliki charging case berbagai plastik glossy dengan 2 pilihan warna Yaitu ada warna pink dan juga warna hitam Secara spesifikasi JT T2 pakai bluetooth versi 5.1 Dengan baterai charger case sebesar 300 mAh Yang mana setiap earbud-nya memiliki kapasitas 30 mAh Yang diklaim bisa playtime musik dan buat telepon selama 3 jam Pas fitting di tengah pun JT T2 ini terasa enak dan pas ya Pengoperasiannya tinggal kita tap-tap aja di bagian earbud-nya Yang responnya cukup bagus Buat play musik ataupun pause ataupun ganti playlist lagu Sayangnya untuk pengontrol volume kita harus kontrol manual di smartphone kita Pas saya tes buat dengeri musik tipikal TWS JT T2 ini lebih ke treble dan bass ya Buat dengeri musik pop suara instrumennya itu udah terdengar cukup jelas Dan suara vokalnya gak mendem Untuk bassnya sendiri ditingkat saya soundstreetnya kurang luas ya Jadi kurang jedak-jeduk sih Tapi di harga segini emang bisa dimaklumi sih menurut saya JT T2 ini Soal latensi buat nonton video juga gak keliatan ada delay Jadi suara dan video ini terasa pas gak ada delay yang sangat mengganggu Untuk baterainya pas kita tes 1 jam buat dengeri musik Baterai berkurang 10% Mungkin fullnya bisa sampai 8 hingga 9 jam ya Pas dites buat bermain game pun tentunya bakal beda cerita Karena sejatinya ini bukan TWS gaming ya teman-teman Pas nyoba buat main game FPS seperti PUBG Mobile Suara tembakannya itu terjadi delay Seperti sekian detik ya Suara langkah pun juga sama Tapi overall JT T2 ini udah bagus menurut saya Buat teman-teman untuk mendengarkan musik Ataupun nonton video Ini TWS udah cakep banget sih Oh iya TWS JT T2 ini juga bisa buat nelpon Untuk sampel mikrofonnya kira-kira seperti ini Tes 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 1 2 coba Ini dia hasil mikrofon dari TWS JT T2 Buat solusinya JT juga ada produk khusus buat gamer low budget Ini dia JT HX11 Airphone gaming terbaru dari JT Yang dijual di harga Rp 106.000 Packaging JT HX11 ini lebih dominan berwarna hitam ya Dibandingkan gadget JT sebelumnya Tentunya menambah kesan sebagai earphone gaming Terlihat dari box penjualannya Isi dalamnya pertama terdapat Mac tambahan Lalu ada earphonenya Terakhir ada iltip cadangan Ini dia bentuk earphone gaming JT HX11 Dengan housing berwarna abu-abu bercorak merah Yang menambah kesan sebagai earphone gaming Terlihat housingnya juga udah dilengkapi sama earhook Yang menyatu dengan eartipsnya Sedangkan kabelnya sendiri JT HX11 berbahan rubber yang cukup tebel Harusnya penggunaan jangka lama Akan membuat lebih awet Selanjutnya ada tombol bottom Sebagai fitur untuk mute dan play Jadi kalau pas dengerin musik atau main game So kamu gak perlu lepas si JT HX11nya ini Cukup dengan slide tombolnya saja Berikutnya di bagian colokan atau jack audio JT HX11 ini semi model L ya Jelas model seperti ini akan mempermudah kita buat bermain game Oh iya untuk microphonenya sendiri HX11 ini juga udah dilengkapi 2 buah Mac ya Yaitu di bagian atas yang bisa kita lepas dan pasang Dan di bagian bawah yang menyatu dengan tombol bottom Kualitasnya kira-kira seperti ini Tes-tes-tes 1-2 coba idea hasil microphone di bagian tombol bottom Dari JT HX11 Tes-tes-tes 1-2 coba idea hasil microphone bagian atas JT HX11 Dalam pengetesan ala saya Buat dengerin musik JT HX11 ini Menurut saya suaranya balance ya Spalasinya juga enak Bassnya juga lumayan nendang Fokalnya terdengar dengan jelas Dengan treble yang terasa halus Menurut saya ini udah sangat bagus ya Buat sekelas headset gaming Pas dites bermain game PUBG Mobile Si Doe ini udah sangat asik Suara langkah musuh terdengar dengan baik Dan suara tembakannya udah cukup oke Saya bisa rekomendasikan JT HX11 ini Buat kalian yang pengen cari kualitas earphone gaming Tapi dengan harga yang terjangkau Yowes gitu aja teman-teman video kali ini Jika kalian ada pertanyaan dan saran Langsung aja tulis kolom komentar Jika kamu tertarik dengan gadget-gadget dari JT Linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini Sampai ketemu di video berikutnya Saya Rohmat dari Magetan Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya